Oke Assalamualaikum Wr Wb Oke teman-teman kita mau membahas hari ini materi tentang ekologi Yaitu tepatnya tentang biomagnifikasi Ada beberapa istilah ya Ada biomagnifikasi, ada bioakumulasi Tapi yang mau kita bahas biomagnifikasinya hari ini Biomagnifikasi ini sebenarnya juga akan sering kita temuin ya Mungkin biarpun nanti teman-teman gak belajar ini Bukan hanya untuk sekedar ikut ujian Untuk UTBK kah, untuk ikut UN atau sebagainya Tapi minimal konsep ini penting banget buat memahami kondisi lingkungan kita seperti apa Dan pencemaran itu seperti apa Oke kita akan bahas lebih lanjut tentang biomagnifikasi Oke ini dia pembahasannya teman-teman Ini tabelnya agak panjang ya Ini gambarnya agak panjang Sorry jadi saya perbesar dulu ya Kita lihat Ini kalau dilihat dari gambar Ini yang paling bawah Ini gambar plankton ya Fitoplankton Ke atas zooplankton Semakin ke atas lagi Ikan kecil, ikan besar Sampai ke burung Gitu Jadi teman-teman bisa lihat disini Ini pengertian dari biomagnifikasi adalah pergerakan atau perpindahan dari polutan Intinya polutan bisa apa aja Perpindahan dari polutan melalui rantai makanan Sehingga mengakibatkan konsentrasi polutan itu tertinggi pada konsumen paling akhir Jadi kita bisa lihat disini Jadi teman-teman bisa ngebayangin Ketika di satu lingkungan itu ada polutan Polutan itu zat yang menyebabkan polusi Ada, kalau ngomong polusi kan berarti ada polusi udara Ada polusi tanah Ada polusi air Nah gitu ya Jadi disini yang kita ngomongin ini polusi air Misalnya timba Misalnya Atau misalnya raksa Ya kan Dan lain sebagainya Nah teman-teman bisa lihat disini Nah teman-teman bisa lihat dari yang paling bawah Fitoplankton itu setiap Fitoplankton ketika ada pencemaran Entah itu berupa pesticida Biasanya sih kalau ngomongin tentang biomagnifikasi ini Nyambungnya biasanya ke pesticida Ketika Apa namanya Petani memberikan Pesticida yang berlebih Atau mungkin juga nggak berlebih Kan itu kan nanti ngalirnya ke sungai ya Nah itu akan menyebabkan pencemaran air Dan akibat pencemaran air ini Yang pertama dapat kan berarti Dari kelompok fitoplankton ya Fitoplankton akan kena Nah ketika fitoplankton kena Berarti setiap fitoplankton itu kan Bisa mengambil polutan ya Kalau disini tertulis 0,025 part per million Ya Jadi sedikit ya Satu fitoplankton hanya Mengandung 0,025 Tapi nanti kan fitoplankton dimakan oleh zooplankton Nah zooplankton otomatis lebih banyak dong Karena satu zooplankton bisa jadi akan memakan Tiga fitoplankton gitu Jadi kalau dilihat dari rantai kan Fitoplankton ini bisa jadi Tiga fitoplankton akan dimakan sekaligus Oleh zooplankton otomatis Di zooplankton pun Tingkat pencemaran per individunya lebih tinggi Gitu Nah zooplankton berikutnya akan dimakan oleh Ikan Nah ikan yang ukurannya lebih kecil disini Otomatis Ikan yang kecil ini pun akan memakan Banyak zooplankton Sehingga terjadi Pengumpulan polutan dalam jumlah yang lebih banyak Begitupun seterusnya Sampai ikan besar gitu Disini ikan besar ini sampai 4,83 ppm Sedangkan ikan kecil ini cuma satu gitu Jadi sekitar 4 sampai 5 kali lipat ya Dan berikutnya ikan besar ini akan dimakan oleh burung Gitu Nah akibatnya Di burung Satu ekor burung akan terkandung 124 part per milion Nah sekarang teman-teman bisa bayangin Ketika di rantai makanan ini ada manusia Maka otomatis pencemaran pun akan paling banyak ada di manusia Nah ini yang disebut dengan biomagnifikasi Pergerakan polutan dalam rantai makanan Otomatis kalau ada pertanyaan soal seperti ini Teman-teman Kalau ditanya Dimanakah terdapat tingkat polutan tertinggi ya teman-teman Tinggal ambil konsumen terakhir Nah itu yang disebut dengan biomagnifikasi gitu Jadi ternyata efek pencemaran itu bukan hanya ke satu individu Tapi ke semua Bahkan ketika burung ini dimakan manusia Bahkan ketika ikan ini dimakan manusia Maka manusia otomatis juga akan kena Oke gitu teman-teman Ya semoga bisa difahami Kalau ada yang gak difahami Kita bisa diskusi bareng di komen Oke terima kasih Assalamualaikum Selamat menikmati